Wajib pajak yang menghadapi dampak pandemi COVID-19 diberikan masa perpanjangan insentif hingga 30 Juni 2021. Insentif diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU wajib pajak pada SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestuyogasaksama memaparkan perpanjangan insentif tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 9 Garing PMK.03 Garing 2021 yang berlaku mulai 1 Februari 2021. Hestu seperti dikutip dari kantor berita antara mengatakan, insentif yang diberikan sama dengan insentif ditanggung pemerintah sebelumnya dengan adanya penajaman yaitu untuk PPH Pasal 21, pajak UMKM, PPH Final Jasa Konstruksi, PPH Pasal 22 Impor, Angsuran PPH Pasal 25, dan PPN. Untuk PPH Pasal 21, insentif diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor, tujuan ekspor, KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Insentif dalam bentuk pajak yang tidak dipotong ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang distahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Terkait pajak UMKM, pelaku UMKM mendapat insentif PPH Final tarif 0,5% sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, PPH Final PP23 yang ditanggung pemerintah sehingga tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk PPH Final jasa konstruksi, insentif yang bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air ini diberikan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TKAI. Untuk PPH Pasal 22 Impor, insentif diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu, sebelumnya 721 bidang usaha perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat. Terkait angsuran PPH Pasal 25, insentif pengurangan angsuran sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu, sebelumnya 113 bidang usaha perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat. Terakhir untuk PPN, insentif percepatan restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah diberikan kepada pengusaha berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, sebelumnya 716 bidang usaha perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat. Balipos melaporkan.